Intro Shalom amanginang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Semua hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kesimpilan ayat 1 sampai 12 Beginilah bingung firman Tuhan Orang yang buta sejak lahirnya Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri Atau orang tuanya sehingga ia dilahir pembentang Jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang banyak Tetapi karena pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang memutus aku Selama masih siang akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Selama aku di dalam dunia Akulah dalam dunia Setelah ia mengatakan semuanya itu Ia menghuda ke tanah Dan mengaduk rudahnya itu Dan dengan tangan Tanah lalu mengoleskannya pada mata orang tuanya Dan berkata kepadanya Pergilah Basulah dirimu dalam kolam selom Selom artinya yang diutus Maka pergilah orang itu Ia membasu dirinya Lalu kembali dengan matanya sudah mulai Tapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya Sebagai pengumis berkata Bukankah dia ini yang selalu mengumis Ada yang berkata benar Dialah ini Ada pula yang berkata bukan Tetapi ia serupa dengan dia Orang itu sendiri berkata Benar Akulah itu Kata mereka kepadanya Bagaimana matamu menjadi melek Jawabnya Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah Mengoleskannya pada mata aku Dan berkata kepadaku Pergilah ke siloam dan basulah dirimu Lalu aku pergi dan setelah aku membasu diriku Aku dapat melihat Lalu mereka berkata kepadanya Dimanakah dia Jawabnya Aku tidak tahu Sampai disini pembecahan firman Tuhan Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini merupakan Peristiwa yang sangat Sangat sering kita dengarkan Suatu peristiwa Dimana Tuhan Yesus Menyatakan kuasa dan menjejaknya Atas orang buta Dan orang buta itu Pada akhirnya dapat melihat Seorang yang buta sejak lahir Menjadi topik yang hangat diperbincangkan Baik para murid maupun orang parisi Pada saat itu Yang mana sebelumnya para murid mengatakan Kepada Tuhan Apakah penyebab dari kebutaan orang tersebut Karena dosanya sendiri Ataupun dosa kedua orang tuanya Lalu apa kata Tuhan Yesus Dalam perikop ini dikatakan Bukan dia dan juga bukan orang tuanya Sehingga ia dilahirkan muta Pertanyaan ini pun Dengan mudah Dicawab oleh Tuhan Yesus Bahwa tujuan Dari kebutaan itu Yaitu supaya Pekerjaan Kerajaan Allah Dinyatakan Di dalam diri Orang buta tersebut Amang inangin dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mungkin kita juga pernah Bertanya dalam hati Dimanakah manfaat Atau apakah faedah Tujuan bila Seseorang itu Lahir dengan buta Atau mengalami kebutaan Atau bagaimana kemuliaan Tuhan Bisa dinyatakan Jika Seseorang itu Mengalami Lunggu Atau bahkan Dimanakah letak Kebaikannya Atau Kalau kita mengalami Penderitaan Ataupun kesulitan hidup Berbagai macam persoalan yang terjadi Pergumulan yang terjadi Sakit penyakit yang terjadi Menjadi sebuah pertanyaan dalam Diri kita Mengenai maksud Dan tujuan Allah Atas semua ini Asumsi ini muncul Karena adanya Pemikiran kita bahwa Pada saat kita Sehat Pada saat kita kuat Pada saat kita sukses Pada saat itulah Kasih Allah Ataupun Tanda Bahwa Allah Berkarya Bekerja baik Dalam kehidupan kita Sehingga segala hal-hal Yang menurut kita nilainya baik Itulah pekerjaan Allah Itulah penyataan Kemuliaan Allah Untuk memutuskan Pemahaman itulah Firman Tuhan ini Disampaikan Baik kepada murid pada saat itu Maupun kepada kita Pada masa kini Dimana Tuhan Disini menjelaskan bahwa Baik kesulitan Baik penderitaan Baik kesusahan Semuanya itu Tujuannya Untuk Menyatakan Kemuliaan Alam Karena itu Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita perlu memaknai ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita Karena bagaimanapun Dalam menjalani kehidupan ini Kita tidak hanya diizinkan Tuhan Mengalami karya-karya besar Yang bersifat nilai baik menurut kita Namun Tuhan juga Mengizinkan kita mengalami Berbagai persoalan Sakit penyakit Penderitaan Dan ingat Firman Tuhan ini Menyatakan Bahwa Tuhan Yesus Ingin menyatakan Kemuliaan Allah melalui semua ini Kita tidak pernah tahu Bagaimana cara Allah Karya Allah Bagaimana kuasa Allah Melakukan semuanya itu Yang pasti Di balik semuanya Ada maksud dan tujuan Allah Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Karena itu Mari kita jalani proses kehidupan ini Dengan percaya Bahwa semua sudah diatur oleh Allah Untuk menyatakan kemuliaan yang melalui diri kita Mari kita Hidup Dengan berkenan kepada Tuhan Sehingga Penyataan kemuliaan Allah itu Terjadi melalui kehidupan kita Kita menjadi saksi-saksi Kristus Yang bisa memberitakan Betapa hebat kuasa Dan dasyanya Pekerjaan Tuhan Melalui kehidupan kita Dan melalui semuanya itu Banyak orang Semakin mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah Banyak orang datang kepada Tuhan Percaya dan menyerahkan dirinya Amanginang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita aminkan firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita Apapun yang kita alami Kata firman Tuhan Baik Sudah Allah, pekerjaan Allah bekerja melalui kehidupan kita dengan cara Allah yang luar biasa karena itu mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan biar dia biar Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita sehingga kita mendapat sukacita mendapat berkat daripada Allah yang penuh dengan kuasa amin mari kita satukan hati kita kita berdoa Tuhan terima kasih firmanmu malam hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa pekerjaan Allah kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi setiap kami melalui setiap rencana, melalui setiap pengalaman hidup yang kami alami hingga sampai saat ini Tuhan berkati kami supaya kami selalu menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan yang bekerja untuk menyatakan kebaikan dalam hari ini kami akan istirahat berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin selamat menikmati selamat menikmati